Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mohon maaf saya jarang upload video Dikarenakan Alhamdulillah banyak kerjaan Disini saya akan membuat video Tentang pengapian ya Pengapian ini permasalahannya itu Hidup segan mati tak mau Oh iya Bagi yang menonton video ini Jangan di skip ya Biar gak salah paham Soalnya ini bagian pengapian Bagian pengapian itu agak ruwet Kalau bagi senior itu udah di luar kepala sebenarnya Disini saya akan membuat video Cara pengetesan Pengapian motor suprafit new ini ya Yang berbasis AC bukan DC ya Menggunakan multitester Kenapa menggunakan multitester Biar lebih mudah dan praktis Soalnya ini sepul Sepul Bagian pengapiannya ini Dia itu tuh hidup segan Mati tak mau Oke berhubung ini sudah malam Kita lanjut videonya di pagi hari saja ya Kita akan kupas tuntas pokoknya Bagian pengapian Dan jangan lupa juga untuk like Comment dan subscribe ya Jika tidak paham Silahkan komen aja di bawah Nanti saya bales komentarnya Jika ada Seperti yang saya janjikan tadi malam lor Ini kita lanjut di pagi hari ya Pertama-tama kita buka dulu businya Biar mengengkolnya itu tuh ringan Karena gak ada kompresi Oke Nah itu kita ambil testernya Yang berada mantap Kita cari kabel yang dari sepul Itu biasanya warnanya itu hitam Garis merah Kita dekatkan dulu Ini hitam garis merah Ini dari sepul Oke Terus kemudian Testernya itu Kabel positifnya Kita sambungkan ke Kabel hitam garis merah tadi ya Terus bentar Testernya nyangkut Maaf kalau agak pilek Sebenarnya gak apa-apa Bisa diedit nanti Anjing Ini Yang positif Disangkutkan seperti ini Ya sudah sudah nyangkut Terus Arah Saklar ini Di putar ke arah seribu ya Kali seribu Yang AC Soalnya arus dari sepul itu Kalau tidak salah sekitar 400 pol lebih Disini Disini entah berapa arusnya Kita taruh ini Berkelihatannya Disini saja Saya siapkan tripod terlebih dahulu Agak ribet Karena tidak ada kameramen Kita taruh bawah saja Hmm Kurang rendah Terus kabel yang hitam ini Kita adu dengan massa Kita tes engkol ya Kita tes engkol Ya Tidak naik sama sekali Tapi kalau kita kak Pindah ke 250 V AC Jarumnya itu belum bergerak Itu bergerak sekitar 5 mata 5 mata 5 mata itu Sekitar Ya Sekitar 50 V Kurang ya Itu untuk pengetesan yang pertama Ini kita engkol Itu kelihatan Bahwa sepulnya itu tuh Hidup segan mati tak mau Padahal jika dites Jika dites Itu tuh Api dari Saya diikat kuilnya itu ada Telah mematikan lampu flashnya Biar jelas Ini Tidak ada kan Tendang bos Tripodnya kurang dekat Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Oke kita lanjut ke bagian CDI Kalau CDI itu Kita ngetesnya Lewat kabel Coiling aja Biar cepat Caranya masih sama Yang positif Sabungan ke sini Ini kabel positifnya Sambung ke tester Yang positif Itu arus dari sini tuh Kisaran Tiga ratus sampai empat ratus volt Ya Bisa ratus gitu Jadi Sekarang kita pindah ke angka seribu lagi Kita coba Bergerak Ini Bergerak ya Tapi cuma sekitar 100 volt Kurang sedikit Itu menandakan bahwa Di bagian spoolnya itu tuh Ada yang Konslet Atau gulungannya itu ada yang rusak Oke kita Tes ke bagian terakhir Ini Kita sambungkan lagi Kesini Ini kita satukan ke busi Kontak on ya Kontaknya on Ini lihat Tidak ada apinya sama sekali Ada tapi kecil Ini ketika kena Bensin Yang dari karbu Dia tuh Businya Tidak mau hidup Karena Pengapiannya tuh terlalu kecil Tidak besar Soalnya arusnya tuh kurang Oke Sekian video dari saya Semoga Bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.